Intro 1 tahun lebih anak-anak di kota Tanggerang khususnya anak-anak yang berada di kampung Tangguh Jaya di wilayah kurang gada serai kecamatan Jatiwung kota Tanggerang melakukan aktivitas dengan segala keterbatasan ditambah lagi dengan sekolah secara daring hal tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 belum berakhir untuk meningkatkan serta menembu kembangkan keahlian anak dalam membaca ayat suci Al-Quran Satres Narkoba Poris Metro Tanggerang Kota menggelar perlombaan membaca ayat suci Al-Quran dengan peserta 15 anak dari usia 8 sampai 17 tahun hal tersebut diutarakan koordinator pelaksana adun komisaris polisi Rianto saat ditemui media usai acara Lomba membaca Al-Quran ini dengan peserta jumlah sekitar 15 dengan usia 8 sampai 17 tahun ini bertujuan untuk memotivasi anak-anak remaja ini agar lebih giat lagi dalam belajar membaca Al-Quran sehingga anak ini merasa senang merasa gembira bertemu dengan rekan-rekan lainnya di lingkungan sekitarnya dirinya berhak pada anak-anak semakin pintar dalam membaca ayat suci Al-Quran guna meningkatkan keimanan dan ketakuan serta berguna bagi usaha bangsa dan orang tua semoga ke depan semakin pintar dalam belajar membaca Al-Quran dalam beribadah dalam meningkatkan iman dan takwa mereka di lingkungan terutama berguna bagi usaha bangsa dan orang tua Sainu Tudrak Kehaji Mulyadi Ketua Daikam Timas Polis Metro Tanggerang Kota sekaligus juri lomba membaca ayat suci Al-Quran mengucapkan terima kasih kepada Satres Narkoba Polis Metro Tanggerang Kota yang telah menggelak kegiatan tersebut Terima kasih banyak kepada Satres Narkoba Polis Metro Tanggerang Kota yang telah mengadakan acara lomba baca Al-Quran di kampung Tangguk Jaya Semoga soamoga masyarakat kami sehat dan mudah-mudahan dengan berkanya Al-Quranul Karim kita menjauhkan daripada wabah Corona Narkoba? No Sehat? Yes Terima kasih Pak Polisi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.